Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tugas imam besar Pelajaran ini diambil dari buku siri sejarah perembusan yang siri yang ke enam Yaitu imam besar kekal yang disumpahkan Imam besar kekal yang disumpahkan Pada akhirnya ini bicara tentang Yesus Kristus Jadi imam besar ini memegang peran penting di dalam sejarah umat Israel Kalau kita lihat tugas ini menjadi seperti misi dari sang imam besar Ketika kita ada tugas untuk dilaksanakan Entah itu kita misalnya kita dapat itu dalam pelayanan Kita ada tugas yang diberikan atau enggak Misalnya kita di sekolah atau tugas kita sebagai ibu rumah tangga Sebagai pekerja, karyawan Tugas ini menjadi misi bagi kita untuk diselesaikan Pada akhirnya ketika kita melihat imam besar Imam besar itu memiliki misi Dan misinya adalah sebagai pengantara Pengantara antara Allah dan manusia Dan pengantara disini memiliki tugas yang penting untuk dilaksanakan Ada tugas yang penting Ketika kita bicara mengenai imam besar Maka kita membayangkan oh ya ada yang dipotong gitu ya Binata yang dipotong kemudian dipersembahkan, dibakar dan lain-lain Terus ada orang yang bertugas Pada akhirnya imam besar ini di perjanjian baru Itu digenapi oleh Yesus Kristus Dialah imam besar yang kekal Kita bisa lihat bagaimana Nubuat-nubuat atau firman di perjanjian lama digenapi oleh Yesus Kristus Nah khusus yang mengenai tugas Tugas bahwa imam besar harus mempersembahkan Ada beberapa tugas Hari ini sebenarnya minggu lalu kita udah bahas Bersama dengan kelas Karawaci itu ada 4 tugas gitu ya Dan tugas yang pertama itu bicara mengenai Mempersembahkan korban dan persembahan Itu kalau kita lihat di Ibrani Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan Jadi Yesus Kristus pada akhirnya sebagai seorang imam Dia perlu memberikan persembahan Dia perlu memberikan korban Dalam hal ini semua korban dan persembahan itu Berhubungan dengan penyelesaian masalah dosa Yesus menjadi imam besar Sekaligus menjadi korban itu sendiri Dia menjadi persembahan yang dipersembahkan Untuk menyelesaikan masalah dosa Jadi intinya disini menyelesaikan masalah dosa Jadi itu ada tugas dari imam besar Dia memberikan korban Dia memberikan persembahan Hari ini kita bagaimana Hari ini dikatakan apa Kita harus menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan Persembahan yang hidup itu harus apa Harus Bagaimana Harus Mati Betul ya Maksud disini secara rohani ya Secara rohani Artinya apa Ketika korban persembahan itu Dipersembahkan kepada Tuhan Korban persembahan itu diapain Di Dipotong kan Dipotong Udah gak ada lagi dirinya Semuanya dipersembahkan untuk Tuhan Tidak ada yang tersisa Sama seperti itu hari ini Kita dikatakan Kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Allah Kita perlu apa Mati atas manusia lama kita Pikiran-pikiran manusiawi Keraguan Tindakan-tindakan yang Membuat kita terikat dengan dosa Semua hal ini Harus diselesaikan Harus mati total Makanya ketika baptis Itu kan masuk dulu tenggelam gitu kan Tenggelam Kemudian apa Keluar lagi dari air Pemaptisan begitu kan Maksudnya apa Mati bersama Kristus Dan bangkit kembali Saya percaya kita semua adalah orang yang Sudah bangkit Amin Amin Kita sudah bangkit Jadi itu yang pertama Imam besar harus memberikan korban Dan persembahan Yang kedua Imam besar itu masuk ke tempat Maha Kudus Satu hari dalam setahun Ini sudah dibahas detail minggu lalu Tetapi disini saya hanya briefnya saja Jadi pada tanggal Kalau kita lihat pada tanggal 10 bulan 7 Jadi 10 tanggal 10 bulan 7 Ini adalah satu hari yang ditentukan oleh Tuhan Bagi imam besar untuk masuk ke ruang Maha Kudus Nah di dalam satu hari itu tanggal 10 bulan 7 Imam besar masuk keluar itu empat kali Bukan satu kali Bukan dua kali Bukan tiga kali Melainkan berapa Empat kali Intinya mengapain dia disitu Mengadakan upacara pendamaian Pendamaian Nanti kalau ada kesempatan yang lain Nanti kalau ada kesempatan yang lain kita akan lihat Seperti apa detailnya gitu ya Tapi kita lanjut gitu ya Kita lanjut Kalau versi singkatnya gitu ya Yang pertama imam besar itu dia harus Membakar ukupan Membakar ukupan Kalau lihat gambar disini Ada ukupan di bagian sini nih Ada ukupan Sebentar Jadi ada ukupan disini Ini ada Mesbah Mesbah Pembakaran Ukupan Jadi imam besar dia masuk pertama kali Kemudian apa Membakar ukupan Keluar asap kan Kayak di gereja katul kan masih ada gitu kan Terus dibawa masuk kesini Ditaruh lah itu disini Oke Ditaruh disini Nanti asapnya keluar disini Oke Asapnya memenuhi Tempat Maha Kudus Setelah dia keluar Dia mengorbankan lembu jantan Untuk menebus Atau pendamaian terhadap dirinya dan keluarga dia Nah setelah itu dia ambil darahnya Dia masuk untuk kedua kali Memercibkan ke Kehadapan tabut itu Setelah itu dia keluar Dia keluar Potong lagi Kambing jantan Dan masuk lagi Nah kali ini untuk apa Pendamaian untuk umat Tuhan Ya untuk umat Tuhan Setelah pendamaian untuk umat Tuhan Dia apa Dia keluar ganti baju Dan dia masuk lagi Dia masuk lagi mau ngapain Ambil ini Mesbah pembakaran ukupan Ukupannya ini diambil Untuk dibawa keluar Makanya Satu kali dua kali tiga kali empat kali Makanya Mengenai hal ini Merupakan Satu hal yang disingkapkan pertama kali di sepanjang sejarah dunia Oleh pendeta Abraham Park Kenapa? Karena Pendeta Abraham Park itu lewat tentunan roh kudus Dicerahkan ketika membaca Alkitab Dan roh kudus menuntun Bisa memahami Oh seperti apa Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Imam Besar Ketika Tanggal 10 Bulan 7 Di hari pendamaian itu Untuk apa? Menyelesaikan masalah dosa umat Tuhan Nah ini dilaksanakan Jadi ada Ada yang dilaksanakan seperti ini Kemudian Tugas yang ketiga Kita lihat tugas yang ketiga Mengenai yang kedua itu panjang Yang ketiga Kalau kita lihat Imam itu bertugas untuk apa? Menanyakan kendak Tuhan Menanyakan kendak Tuhan Lewat apa? Menanyakan kendak Tuhan Lewat Urim dan Tumim Ini Urim dan Tumim Jadi Urim dan Tumim itu Bentar ya Saya buka ininya Urim dan Tumim itu ada di Balik Sini Ada di balik tutup dada pendamaian Ini bisa lihat ya Di balik tutup dada pendamaian Jadi kalau kita lihat disini Ada Ada selipan disini Jadi ini bukan cuma satu Lembar aja ini Tetapi ada Dua Jadi kayak kain yang Ada dua gitu ya Kalau misalnya kayak bantal gitu ya Kalau bantal kepala itu kan Masuk ini kan Itu kan Cuma ini dari samping Ini ada celah disini ya Ada celah disini Di bagian sini ada celah Disini Nah Untuk menanyakan kendak Tuhan Ini tujuannya ini Untuk menanyakan kendak Tuhan Di keluaran 28 ayat 30 Dikatakan disitu Di dalam Dan di dalam tutup dada penyanyataan Keputusan itu Haruslah kau taruh Urim dan Tumim Haruslah itu di atas jantung Harun Apabila ia masuk menghadap Tuhan Dan Harun harus tetap membawa keputusan Bagi orang Israel Di atas jantungnya Di hadapan Tuhan Jadi keputusan itu Jadi keputusan itu merupakan keputusan Yang menggambarkan keputusan Berasal dari Hati Tuhan Kenapa? Karena Imam besar merupakan Wakil Tuhan Pengantara Jadi ketika mengambil keputusan Ditekankan Di dalam tutup dada Dia katanya Haruslah itu di atas jantung Harun Terus diulang lagi Membawa keputusan Harun harus tetap membawa keputusan Bagi orang Israel Di atas jantungnya Di hadapan Tuhan Dan disini kita bisa melihat Kasih Tuhan yang luar biasa Dia ingin memberikan kehendaknya Yang menyatakan terang Bagi umat Tuhan Nah kalau kita lihat Mengenai 12 batu permata ini 12 batu permata ini Telah dibahas oleh pendeta David Wong Di Di pelajaran Dalam kebaktian Minggu siang Mengenai 12 anak Yaakub Dibahas dengan sangat detail Sangat menarik Bagaimana hubungannya dengan kita Apa harapan Tuhan tentang kita Kita semua dihendak digambarkan Akan melalui Batu-batu permata yang indah Seperti ini Gitu ya Jadi bukan sembarangan Ini Tuhan pilih-pilih-pilih Tetapi Ada karakter-karakter khusus Mulai dari anak-anak Yaakub 12 suku Israel Dan apa Bagaimana umat Tuhan Harus seperti Menyala terang Tampak dengan terang Seperti batu-batu permata ini Ya Pada akhirnya ini semua akan ada di Yerusalem baru katanya Di Yerusalem baru Seperti ini Jadi harus membawa Keputusan Membawa keputusan Urim Kalau kita lihat Urim Itu artinya terang Tumim artinya Sempurna Jadi bagaimana Urim dan Tumim Hari ini Hari ini Firman Tuhan itu terang Firman Tuhan itu sempurna Betul ya Firman Tuhan itu terang Firman Tuhan itu sempurna Kalau Kalau ada yang Memiliki buku seri yang ketujuh Buku sejarah penurusan seri yang ketujuh Di bagian tengah itu dibahas mengenai Masmur 119 Masmur 119 ini Membahas dengan detail tentang Firman Bagaimana Firman itu dinyatakan sebagai terang Bagaimana Firman itu dinyatakan sebagai hal yang sempurna Begitu dekat Begitu Apa ya Praktis Bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Kenapa? Karena Firman itu dekat dengan semua orang Dekat dengan umatnya Jadi ini Urim dan Tumim Terang dan sempurna Artinya apa? Artinya kehendak Tuhan itu terang dan sempurna Bagi kita hari ini kita gak pegang lagi Kalau kita mau tanya Tuhan haruskah anak saya sekolah disana? Oh coba tanya ke pendeta Pendeta Bagaimana pendeta? Pendeta cari Urim atau Tumim? Tuhan Kalau misalnya Anaknya Pergi ke sekolah itu Biarlah Urim Kalau enggak Biarlah yang dicabut Tumim Sudah gak begitu kan? Sudah gak begitu Gitu ya Pas dicabut Oh Urim Oh yaudah sekolah disana Oh Tumim Oh jangan cari sekolah yang lain Nah sekarang udah gak seperti itu Tetapi lewat apa? Lewat mencari Kendak Tuhan Di dalam firmannya Makanya kita belajar firman Tuhan Buat apa? Mencari tahu kendak Tuhan seperti apa? Karena kendak Tuhan Di dalam firmannya Firman di dalam Alkitab Itu menyatakan terang Dan itu sempurna Sempurna Makanya Masmur 119 Ayat 105 105 Dikatakan firman Firman mu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Kemudian Masmur 18 Ayat 31 Dikatakan Adapun Allah Jalannya sempurna Janji Janji Tuhan itu Adalah murni Dia menjadi perisai Bagi semua orang Yang berlindung Padanya Seperti ini Nah sekarang Yang keempat Yang keempat Imam besar Ini menyelamatkan orang Yang pergi ke kota perlindungan Jadi Kalau misalnya ada orang Yang Dia menyebabkan orang lain Mati Gitu ya Tetapi Syaratnya apa? Menyebabkan orang lain mati Secara tidak sengaja Misalnya Nah ini ada juga dalam Alkitab Contoh Misalnya Ada orang lagi Membelah kayu Pas dia lagi belah kayu Dia angkat begini Wah Mata kapaknya Melayang Dan kena orang lain Menyebabkan orang itu mati Apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus lakukan apa? Dia harus pergi ke kota Kota perlindungan Jadi ada 6 kota perlindungan Ya 6 kota perlindungan Kalau Ada yang masih ingat Gambar Israel Jadi Misalnya ini Ini ada namanya Danau Galilea Kemudian ada Laut mati disini Ya Ini Laut Mati Ini Danau Gali Galilea Nah Disini ada 3 3 kota perlindungan Dan disebelah sini juga ada 3 kota perlindungan Gitu ya Ada kota-kota perlindungan ini Kota-kota perlindungan ini Fungsinya buat apa? Seperti tadi Kalau misalnya dia membunuh orang dan tidak sengaja Karena kecelakaan Maka orang-orang ini Yang adalah pembunuh ini Pergi ke kota perlindungan Maka mereka akan diselamatkan Gitu ya Mereka akan diselamatkan Dan Kenapa Kenapa ini terjadi? Karena bisa saja Keluarga Atau kerabat dari orang yang meninggal Bisa saja membalas dendam Gitu ya Membalas dendam Jadi Karena kasus-kasus seperti ini Jadi Kota perlindungan adalah Melindungi Tempat untuk melindungi mereka Yang telah Membunuh orang tanpa sengaja Yosua kita lihat Yosua 20 Ayat 1-6 Kita coba lihat Yosua 20 Ayat 1-6 Disini ada gitu ya Kita baca Saya baca Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Demikian Katakanlah kepada orang Israel begini Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan Yang telah kusebutkan kepadamu Dengan perantaran Musa Supaya Siapa yang membunuh seseorang Dengan tidak sengaja Dengan tidak ada niat lebih dahulu Dapat melahirkan diri ke sana Sehingga kota-kota itu Menjadi tempat perlindungan bagimu Terhadap penuntut tebusan darah Apabila ia melarikan diri Ke salah satu kota tadi Maka haruslah ia tinggal Berdiri di depan pintu gerbang kota Dan memberitahukan perkaranya Kepada para tua-tua kota Mereka harus menerima dia Dalam kota itu Dan memberikan tempat kepadanya Dan dia Dan ia akan diam pada mereka Apabila penuntut tebusan darah itu Mengejar dia Pembunuh itu Tidak akan diserahkan mereka Kedalam tangannya Sebab ia telah membunuh Sesamanya manusia Dengan tidak ada niat Lebih dahulu Dan dengan tidak menaruh benci Kepadanya lebih dahulu Kemudian ayat 6 bilang apa? Iya Harus tetap diam di kota itu Sampai ia diadapkan Kepada rapat jemaah Untuk diadili Sini ya Sampai Sampai kapan? Sampai imam besar Yang ada pada waktu itu Mati Maka barulah Pembunuh itu Boleh pulang ke kotanya Dan ke rumahnya Ke kota Dari mana ia melahirkan diri Nah Kalau kita lihat disini Dia Seseorang Misalnya dia melakukan Dosa Pembunuhan Tidak ada niat Dia pergi ke kota perlindungan Nah Dia harus tetap ada disitu Sampai kapan? Sampai Imam besar Di jaman itu mati Mati Unik ya Aturan Tuhan Aturan Tuhan itu Diberikan Itu karena Tuhan sudah tahu Apa Yang baik Aturan-aturan yang baik Bagi umat Tuhan Kenapa? Kenapa? Karena Kalau kita lihat Kalau kita lihat Pada akhirnya Aturan ini Pada akhirnya aturan ini Digenapi oleh Yesus Kristus Imam besar Imam besar Kalau kita lihat Mengenai pembunuh-pembunuh Orang-orang yang Yang terkurung di dalam kota perlindungan Ia harus tinggal di kota itu Sampai matinya Imam besar Di waktu itu Bilangan 35 Ayat 25 Saya baca Bilangan 35 Ayat 25 Dan haruslah rapat umat Membebaskan pembunuh Dari tangan penuntut darah Dan haruslah rapat umat Mengembalikan dia Ke kota perlindungan Ketempat ia telah Melarikan diri Disitulah Ia harus tinggal Sampai matinya Imam besar Yang telah diurapi Dengan minyak yang kudus Ayat 28 Ayat 28 Dikatakan begini Sebab pembunuh itu Wajib tinggal di kota perlindungan Sampai matinya Imam besar Tetapi sesudah Matinya imam besar Bolehlah Pembunuh itu Kembali ke tanah Kepunyaannya sendiri Jadi Kitab-kitab suci Bersaksi tentang Yesus Kristus Yohanes 5 Ayat 39 Lukas 24 Ayat 27 Ayat 44 Bersaksi tentang Yesus Jadi Kita hanya bisa Kita lagi melihat Makna Penebusannya apa Kita hanya bisa Selamat Jika kita Ada di dalam Yesus Betul ya Ada di dalam Belas Kasihan Allah Di dalam Yesus Ketika kita Keluar Dari Yesus Keluar dari Kasih Belas Kasih Allah Maka hanya Ada maut Hanya ada Kematian saja Sama Sama Seperti apa Jika Jika Ada aturan Sudah berlaku Imam besarnya Masih ada Tetapi Orangnya itu Melanggar aturan Dan dia apa Dia keluar Dia apa Bisa dibunuh Dan dia bisa mati Ini time Itu sebabnya Harus selalu ada di Kota perlindungan Nah Imam besar Tadi saya bilang Menunjuk kepada Yesus Kristus Yang adalah Imam besar Yang sesungguhnya Maknanya bagi kita Tadi kita sudah melihat Tentang kota perlindungan Makna kota perlindungan Tetapi Tentang Tentang hal Ketika Imam besar Mati Barulah boleh pulang Ke kampung halaman Ini Maknanya apa Maknanya Ketika Imam besar Yang kekali Yaitu Yesus Kristus Itu mati Di saat itu Sejak saat itu Semua orang Berdosa Boleh pulang Ke sorga Betul ya Nah ini sebuah Kasih Yang Yang begitu besar Bagi Bagi kita semua Kenapa Karena Yesus mati Menanggung Semua dosa kita Makanya Kematian Imam besar Menunjukkan bahwa Dosa Semua Umatnya itu Ditanggung Ditanggung Ia bahkan Menanggung Dosa Pembunuh ini Dan Sampai dia Dia mati Setelah dia mati Barulah apa Bebas semuanya Bebas Makanya Yesus telah menanggung Dosa-dosa kita semuanya Ia telah mati Di atas kayu sali Sebagai imam besar Bagi kita Selama kita percaya Bahwa Kematian Kristus Kebangkitan Kristus Ini Memberikan Keselamatan Bagi kita Maka kita Akan Dibebaskan Kita akan Dileputkan Dari maut Itu sebabnya Kalau kita baca Roma Roma 6 Ayat 23 Dikatan apa Upah dosa Itu apa Maut Tetapi Karunia Allah Karunia Allah Itu adalah Hidup Hidup Kekal Hidup Kekal Di dalam Siapa Hidup Kekal Dalam Yesus Kristus Betul Makanya Tanpa Kayu salib Maka Tidak ada Jalan Untuk Dilebaskan Dari Dosa Dan Maut Hari ini Kiranya Kita Senantiasa Apa Kita Senantiasa Memandang Kepada Yesus Yang telah Mati bagi kita Memandang Kepada Juru Selamat Yang memberikan Keselamatan bagi kita Pada akhirnya Ketika kita Percaya Kepada Kristus Yang mati Bagi kita Imam besar Yang mati Bagi kita Kita Bisa Pulang Kampung Pulang Ke Sorga Yang kekal Ini kampung Halaman Jadi inilah Mengenai Tugas Imam besar Tugas Imam besar Saya lanjut Sedikit Mengenai Yesus Kristus Bahwa Yesus Kristus Dia adalah Imam besar Yang kekal Berbeda Dengan Imam Yang di Perjanjian Lama Kenapa Karena Imam besar Kalau kita Lihat Kalau Imam besar Perjanjian Lama Kalau Seseorang Kayak tadi Imam besarnya Mati Anaknya Yang menggantikan Sebagai Imam besar Tetapi Yesus Kristus Adalah Imam besar Yang kekal Itu sebabnya Kalau kita Bandingkan Yesus Kristus Dan Imam-imam Di Perjanjian Lama Itu Yesus Lebih Unggul Keimaman Dari Yesus Kristus Jabatan Imam Dari Yesus Kristus Lebih Unggul Dibandingkan Mereka Coba Kita Lihat Kenapa Karena Yang pertama Kita Lihat Alasan Alasan Yang pertama Karena Yang pertama Yesus Tidak Ada Dosa Betul kan Yesus Tidak ada Dosa Betapa Baiknya Seorang Imam besar Tetap Dia Adalah Orang Yang telah Jatuh Dosa Keturunan Adam Yang telah Jatuh Dosa Dia harus Apa Dia harus Menyelesaikan Dosa Dia sendiri Dulu Betul ya Kalau kita Lihat Yesus Yesus Tidak perlu Untuk menyelesaikan Masalah Dosa Kenapa Karena Dia tidak ada Dosa Dia tidak ada Dosa Ini membawa Kita kepada Pemahaman Loh Bukankah Yesus Lahir Sebagai Manusia Yes Yesus Lahir Sebagai Manusia Akan Tetapi Yesus Bukannya Lahir Itu Ingat Ini Penjelasan Penjelasan Yang berikut Ini Penjelasan Yang Yang Salah Ada Pandangan Yang Seperti Ini Yang berkata Bahwa Oh Jadi Roh Kudus Oke Roh Kudus Masuk Terus Kedalam Maria Dan Bertemu Dengan Ofun Kemudian Terjadi Pembuahan Makanya Yesus Meskipun Dia Tuhan Dari Roh Kudus Tapi Sudah Tercampur Dengan Darah Manusia Makanya Yesus Pun Hanya Manusia Memang Dia Tuhan Tetap Dia hanya menjadi Tuhan Sejak Di umur 30 tahun Ada pendapat Seperti ini Ini pendapat Yang salah Yang Alkitabia itu Seperti apa Yang Alkitabia adalah Roh Kudus Itu Menjelma Menjadi Manusia Tanpa Ada Pembuahan Apa-apa Langsung Hanya pinjam Rahim Saja Itu sebabnya Maria Maria Itu Numpang Apa Ini Kalau kita Pakai Bahasa Ininya Yang mudahnya Jadi Maria Dipinjam Rahimnya Untuk Melahirkan Yesus Kristus Dipinjam Rahimnya Untuk Mengenapi Nubuat Nabi Yesaya Yang berkata Di Yesaya 7 ayat 14 Bahwa Seorang Perempuan muda Akan melahirkan Seorang perawan Akan melahirkan Ini bisa bayangkan Yesus adalah Roh Kudus Pribadi Yang ketiga Salah satu Pribadi Allah Kita Kalau menonton Tanya jawab Alkitab Yang barusan Nanti bisa tonton lagi Definisi dari Tritunggal Jadi Roh Kudus Dia adalah Allah Itu sendiri Makanya Tidak ada dosa Betul ya Masa manusia Berjalan kok Ada Kulitnya Apa semuanya Sama seperti kita Masa sih Tidak ada manusia Karena apa Kita harus lihat Bagaimana proses Yesus lahir Ya Maka itu Mengenai hal ini Mengenai sejarah perusahaan ini Tidak bisa dipahami Tanpa Iman Betul ya Tanpa iman Itu sebabnya Kita perlu meminta Kepada yang memiliki iman Supaya kita Dianugerahkan iman Dan kita bisa Percaya Kepada Alkitab Seperti firman Tuhan Apa adanya Sebagai Ilham dari Tuhan Pekerjaan Rukudus dari Tuhan Ya Nah jadi Kalau kita lihat Manusia tidak bisa menyelesaikan Masalahnya sendiri Yeremia 2 ayat 22 Gak bisa Tetapi Kalau kita baca Ibrani 4 Ayat 15 Dikatakan apa Sebab iman besar Yang kita punya Bukanlah iman besar Yang tidak dapat Turut merasakan Kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama Dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak Berbuat dosa Disini Turut merasakan Bahasa Yunaninya Sumpateo Sumpateo Artinya apa Dia turut merasa sakit Dia mengambil Rasa sakit kita Dia membantu kita Dia mengambil bagian Dalam penderitaan kita Tetapi apa Tetapi dia Tidak Dia tidak Berbuat dosa Manusia Karena kelemahan Ketika Ada penderitaan Ada kesulitan Ada rasa sakit Bisa saja Bisa saja Untuk apa Untuk Melakukan dosa Berdosa Dalam pikiran Perkataan Maupun di dalam hati dia Gitu ya Tetapi Yesus Tidak seperti itu Yesus Mengambil bagian Di dalam Segala Kekuatiran Rasa sakit Kesusahan kita Dia gak cuma Nonton aja Gitu ya Tetapi Dia datang Menyelesaikan Masalah kita Dia membantu kita Tapi Dia tidak Berbuat dosa Dia tidak ada dosa Jadi Inilah Yesus kita Bersyukur Kita memiliki Yesus seperti ini Betul ya Yesus yang lain Kita gak tahu Cuma ada satu Yesus Yesus yang kita Percaya itu Makanya kita layak Bukan kita layak Makanya Yesus layak Sebagai tempat Untuk berharap Layak menjadi Tempat Untuk Berlindung 2 Korintus 5 E21 2 Korintus 5 E21 Dikatakan Yesus Tidak ada dosa Ibrani 2 E18 Saya baca Ibrani 2 E18 Dikatakan Sebab oleh Karena ia sendiri Telah menderita Karena pencobaan Maka ia dapat Menolong mereka Yang dicobai Jadi Yesus Yesus Merasakan Yesus Merasakan Yang dialami Yang dirasakan Oleh umatnya Itu sebabnya Dia bisa Menolong mereka Bisa menolong mereka Tapi bagi orang Yang tidak pernah Memahami Merasakan orang lain Terus bilang apa Nggak pernah tahu Apa yang dialami Terus bilang apa Oh Saya bisa merasakan Ya saya bisa merasakan Merasakan apa Gitu ya Tetapi Kalau misalnya Kita ada pengalaman Yang sama Ini kan bisa Begitu Bisa deket Gitu ya Oh iya Saya tahu Rasa yang seperti itu Bagaimana Makanya Kita bisa Penghiburan kita Ya Bisa lebih kena Gitu ya Dibandingkan yang Belum pernah mengalami Hal tersebut Yesus Mengalami Merasakan Hal yang sama Itu sebabnya Dia Dia bisa Turut Turut Menolong kita Menolong kita Makanya Kenapa Yesus Lebih unggul Ya Kenapa Itu karena Dia tidak ada dosa Dia tidak ada dosa Beda dengan imam-imam Yang diperjanjian lama Keterunan Harun itu Mereka Ada dosa Jadi imam besar Dari perjanjian yang Disumpahkan Jadi dia itu Disumpahkan Oke Nah Kalau kita lihat Yesus Itu dia Disumpahkan Dia disumpahkan Maksudnya Yesus itu Dijanjikan Bahkan apa Ala bersumpah Mengenai Imam besar ini Mengenai Yesus ini Oke Kalau kita lihat Karena Yesus itu Disumpahkan Itu dia Lebih unggul juga Gitu ya Imam-imam besar lainnya Itu Mereka Tanpa Sumpah Ketika diangkat Gitu ya Kalau kita Lihat Yesus Imam besar yang Disumpahkan Ini yang disumpahkan Siapa yang bersumpah Itu adalah Allah yang bersumpah Betul ya Artinya apa Allah Akan menjaga Janjinya Allah akan Melindungi Ibrani Ibrani 7 ayat 20 Dikatakan apa Ibrani 7 ayat 20 Dikatakan Dan sama Seperti hal ini Tidak terjadi Tanpa Sumpah Memang Mereka telah Menjadi imam Tanpa Sumpah Nah ini Bicara tentang Siapa Imam-imam di perjanjian lama Betul ya Mereka yang Mulai dari Harun Dan anak-anaknya Keturunannya Jadi ini Mereka apa Menjadi imam Tanpa Sumpah Dan sama Seperti hal ini Tidak terjadi Tanpa Sumpah Memang mereka Ya Ini maaf Diulang Itu Mereka telah menjadi imam Tanpa Sumpah Masmur Masmur Kalau kita Lihat Masmur 110 Masmur 110 Disitu Ditaruh Dicatat Bagaimana Allah menjanjikan Imam besar Imam besar ini Disumpahkan Kepada Daud Kepada Daud Disumpahkan Kemudian Ini Ada disini ayatnya Coba kita lihat Masmur 110 Ayat 4 Dikatakan begini Tuhan telah bersumpah Betul ya Tuhan telah bersumpah Dan dia tidak akan menyesal Engkau adalah imam Untuk selama-lamanya Menurut milki sedek Engkau disini Bicara tentang siapa Yesus Yang akan datang Yesus Jadi Yesus adalah imam Katanya Dan imam Kenapa lebih unggul Yang pertama Dia disumpahkan Yesus disumpahkan Allah telah bersumpah Allah telah bersumpah Mengenai Yesus Kristus Imam-imam yang lain Engkau Berikutnya Kenapa Dia unggul Yesus itu unggul Keimamannya Dibanding yang lain Karena Dia adalah imam Untuk selama-lamanya Disini Imam untuk Selama-lamanya Yang lainnya Cuma apa Sampai mereka Mati Setelah itu Anaknya yang gantiin Seperti itu kan Siklus Pergantian-pergantian Imam Tetapi Yesus adalah imam Sekali untuk Selama-lamanya Begini Kalau kita Memperhatikan Buku Sejarah Yang ke-6 Disini Dicata tentang Keluarga Imam besar Hanas Yang Bertugas di Jaman Sekitar Yesus Aktif Pelayanan umum Ya Aktif pelayanan umum Keluarga Hanas ini Mereka Memonopoli Memonopoli Jabatan Imam besar Sangat-sangat lama Sangat lama Puluhan tahun Akan tetapi Itu pun Tidak selama-lamanya Tidak selama-lamanya Ibrani 7 Ayat 4 Dikatakan apa Ibrani 7 Ayat 24 Tetapi Karena ia tetap Selama-lamanya Imamatnya Tidak dapat Beralih kepada Orang lain Lihat disini ya Tidak dapat Beralih kepada Orang Orang lain Katanya Ayat 25 Dikatakan apa Karena Ia Sambut juga Menyelamatkan Dengan sempurna Semua orang Yang oleh dia Datang kepada Allah Sebab Ia hidup Senantiasa Untuk menjadi Pengantara mereka Nah ini Tidak disini Selamanya Tidak bisa Beralih Makanya Yesus Dialah Pengantara Yang kekala Selama-lamanya Yesus hidup Senantiasa Makanya Ketika kita Berdoa Di dalam nama Yesus Ini jangan lupa Ketika kita berdoa Berdoa Di dalam nama Yesus Pada akhirnya Doa kita akan Dijawar Kenapa Karena Yesus Bahkan sampai Hari ini Dan selama-lamanya Dia menjadi Pengantara kita Doa kita Tidak sempurna Tetapi ketika kita Berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan Alah Bapak kita Mengakui Doa kita Sebagai doa yang Sempurna Jadi seperti ini Ya Nah Berikutnya Kenapa Keimaman Yesus itu Lebih besar Ya besar Karena Yesus memberikan Persembahan Yang sempurna Persembahan Yang sempurna Ketika kita Bicara mengenai Persembahan Yang sempurna Ini Imam besar Di perjanjian lama Itu tidak bisa Sempurna Kenapa Karena hanya manusia Tidak sempurna Tetapi Yesus Persembahan Yesus Itu sempurna Kenapa Sempurna Bagaimana Persembahan Yesus Bisa Sempurna Pertama Karena Yesus Membuat Penebusan Kekal Ini Penebusan Kekal Intinya disini Penebusan Kekal Artinya apa Sempurna Tidak Berubah Udah penuh Udah lengkap Kalau kita Lihat Imam besar Imam besar Ada Waktu Untuk Mengadakan Pendamaian Dan Pendamaian itu Kapan Tanggal 10 Bulan 7 Nah Setelah Tahun Misalnya Tahun Ini Tahun Ini Lakukan Hari Raya Pendamaian Menebus Umat Dosa Umat Tuhan Ini Misalnya Tahun 2021 Berikutnya Tahun 2022 Tetap Di Tahun Di Tanggal 10 Bulan 7 Harus Diadakan Hari Pendamaian Kemudian Apa Berikutnya Lagi Tahun 2023 Tetap Harus Dilaksanakan Kenapa Karena Dosa Manusia Ada Dan Ada Lagi Terus Menerus Makanya Pekerjaan Penebusan Pekerjaan Pendamaian Dilakukan Secara Berulang Ulang 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 Kali Tetap Yesus Dia Hanya Lakukan Satu Kali Untuk Selama Lamanya Makanya Persembahannya Sempurna Sempurna Ibrani Kita Lihat Ibrani 9 Ayatnya Yang Kesebelas Sampai 12 Saya Baca Tetapi Kristus Telah Datang Sebagai Imam Besar Untuk Hal Yang Baik Yang Akan Datang Ia Telah Melintasi Kemah Yang Lebih Besar Yang Lebih Sempurna Yang Bukan Dibuat Oleh Tangan Manusia Artinya Yang Tidak Termasuk Ciptaan Ini Dan Ia Telah Masuk Satu Kali Untuk Selama Tempat Yang Kudus Bukan Dengan Membawa Dara Domba Jantan Dan Dara Anak Lembu Tetapi Dengan Membawa Darah Sendiri Dan Dengan Itu Ia Telah Mendapat Kelepasan Yang Kekal Satu Kali Untuk Selama Lam Seperti Ini Satu Kali Untuk Selama Lam Makanya Kalau Kita Lihat Manusia Begitu Mudahnya Jatuh Dalam Dosa Kita Kita Mau hidup Kudus Itu Susahnya Dan Lamanya Minta Ampun Usahanya Perlu Effort Banyak Effort Lebih Betul Ya Tetapi Untuk Jatuh Dalam Dosa Itu Apa Sekilas Benar Ya Untuk Membangun Suatu Usaha Untuk Lancar Itu Butuh Waktu Yang Lama Banyak Usaha Dilaksanakan Banyak Pengorbanan Yang Dilaksanakan Betul Ya Waktu Yang Lama Sekali Tetapi Untuk Menghancurkannya Gampang Gampang Sekali Jadi Kalau kita Lihat Seperti Itulah Manusia Kita Perlu Tuhan Kita Bersyukur Ada Yesus Kristus Yesus Mati Untuk Kita Darah Yesus Menghapuskan Menghapuskan Dosa Manusia Satu Kali Untuk Selama Namanya Itu Sebabnya Kita Perlu Untuk Bersandar Kepada Yesus Hanya Beribadah Kepada Dia Saja Betul Ya Apa Dengan Apa Kita Bisa Balas Pengorbanan Tuhan Selain Puji Dan Sembah Dia Ibrani 9 Ayat 13 Sampai 15 Kita Baca Ibrani 9 Ayat 13 Sampai 15 Sebab Jika Darah Domba Jantan Dan Darah Lembu Jantan Dan Percikan Abu Lembu Muda Menghuduskan Mereka Yang Najis Sehingga Mereka Disucikan Secara Lahiri Betapa Lebihnya Darah Kristus Yang Oleh Rauh Yang Kekal Telah Mempersembahkan Dirinya Sendiri Kepada Allah Sebagai Persembahan Yang Tak Bercacat Akan Menyucikan Hati Nurani Kita Dari Perbuatan Perbuatan Yang Beribadah Setelah Kita Ditebus Kita Perlu Beribadah Saya mengerti Disini Beribadah Ayat 15 Karena Itu Ia Yesus Adalah Pengantara Suatu Perjanjian Yang Baru Supaya Mereka Yang Terpanggil Dapat Menerima Bagian Kekal Yang Dijanjikan Sebab Ia Telah Mati Untuk Menebus Pelanggaran Pelanggaran Yang Telah Dilakukan Selama Perjanjian Yang Pertama Perjanjian Yang Pertama Ini Tentang Perjanjian Gunung Sinai Perjanjian Gunung Sinai Ini Apa Inilah Hukum Taurat Bagi Mereka Mentaat Akan Selamat Yang Enggak Mati Pada Akhirnya Apa Semuanya Taat Secara Luar Meskipun Sulit Mereka Sangat Berusaha Tetapi Dalam Hatinya Terpaksa Semuanya Makanya Ada Banyak Pelanggaran Pelanggaran Itu Sebabnya Yesus Mati Untuk Apa Untuk Menyelesaikan Pelanggaran Pelanggaran Itu Jadi Hari ini Kita bisa Lihat Betapa Berharganya Betapa Berharganya Penebusan Yesus Krisus Ibrani 10 Ayat 12 Dikatakan Apa Ibrani 10 Ayat 12 Dikatakan Tetapi Ia Setelah Mempersembahkan Hanya Satu Korban Saja Karena Dosa Ia Duduk Untuk Selama-lamanya Di sebelah Kanan Allah Dan Sekarang Ia Hanya Menantikan Saatnya Dimana Musuh-musuhnya Akan Dijadikan Tumpuan Kakinya Amin Bener ya Hanya satu Satu Kali Korban Saja Oleh Karena Dosa Jadi Kita Sebentar Bicara Tentang Kayu Salib Yesus Mencurahkan Darahnya Di atas Kayu Salib Dan Dia Mati Pada Hari Yang ketiga Dia Bangkit Ibrani 10 Ayat 14 Bisa Lihat disitu Sebab Oleh Korban Oleh Satu Korban Saja Ia Telah Menyempurnakan Untuk Selama-lamanya Mereka Yang Ia Kuduskan Ini Bicara tentang Siapa Tentang Kita Betul ya Lewat Pekerjaan Kebangkitan Dan Ubah Lewat Pekerjaan Kebangkitan Dan Ubah Semua Pekerjaan Ini Akan Disempurnakan Kita Akan Disempurnakan Makanya Kita Perlu Menantikan Waktu Kedatangan Tuhan Kita Perlu Berdua Tuhan Kiranya Engkau Datang Di Jaman Saya Masih Hidup Betul ya Supaya Apa Supaya Bisa Ketemu Muka Dan Muka Aku Bisa Menyambut Engkau Harus Memiliki Iman Yang Seperti Itu Jangan Seperti Orang-orang Yang Enggak Percaya Di Luar Sana Katanya Percaya Tetap Bilang Tuhan Aku 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 Nanti Kalau Aku Mati Baru Aku Akan Bertemu Bagaimana Harusnya Apa Nantikan Tuhan Selagi Kita Hidup Kita Harus Memiliki Iman Bahwa Tuhan Sedang Datang Bertemu Dengan Kita Maka Kita Harus Latihan Setiap Hari Bertemu Dengan Tuhan Lewat Doa Pujian Dan Firman Jadi Yesus Menjadi Korban Bagi Kita Di Atas Kayu Salim Satu Korban Di Di Saat Itulah Kita Dikuduskan Untuk Berapa Lama Selama Lamanya Untuk Selama Makanya Yesus Kristus Yesus Pengorban Yesus Itu Apa Unggul Lebih Unggul Dibandingkan Semuanya Di Kita Akan Lihat Juga Kenapa Lebih Unggul Karena Yesus Itu Dia Datang Menurut Peraturan Milki Sedek Hanya Yesus Yang datang Menurut Peraturan Milki Sedek Suatu Bentuk Keimaman Bahkan Sistem Sebelum Sistem Imam Belum Didirikan Yesus Setelah Ikut Jadi Yesus Tidak Ikut Pola Sistematis Manajemen Aturan Dari Keimaman Harun Berdasarkan Hukum Tarat Bukan Itu Tetapi Yang Diterapkan Hukum Tarat Tetapi Yesus Mengikuti Aturan Dari Milki Sedek Sosok Imam Besar Yang Ada Yang Hidup Di Jamannya Abraham Bapak Orang Israel Mengenai Hal ini Kita akan Bahas Minggu Dupan Oke Jadi Pada Akhirnya Saya berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Kita Bisa Bersyukur Yesus Itu Ada Juru Selamat Bagi Kita Dia Berkorban Satu Kali Untuk Selamat Untuk Kita Semua Kiranya Kita Mengingat Selalu Mengingat Yesus Bagaimana Pekerjaan Penebusannya Dan kita Bisa Ada Kedamaian Bahwa Dosa kita Telah Diselesaikan Oleh Yesus Satu Kali Untuk Selamanya Dia Sebagai Imam Besar Yang Kekal Oke Saya berdoa Sekali lagi Di dalam Nama Tuhan Yesus Kita Senantiasa Ingat Mengenai Yesus Imam Besar Yang Kekal Ini Dan Kita Ikut Jalan Jejak Dari Imam Besar Ini Menjadi Pengantara Bagi Orang Orang Yang Lain Di Sekitar Kita Pengantara Orang Yang Mendoakan Mereka Yang Menyampaikan Membagikan Kasih Karun Firman Yang Kita Terima Supaya Orang Lain Bisa Bisa Mendengar Kabar Baik Ini Dan Iman Mereka Pun Senantiasa Ditegukan Amin Amin